Jajaran Dharma Wanita Persatuan atau DWP Jakarta Utara berhasil menyabet gelar juara umum momba permainan tradisional dalam kegiatan pekan olahraga wanita yang merupakan rangkaian perayaan HUT DWP ke-19. Bahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Ketua DWP Provinsi DKI Jakarta Ferry Falhati menyerahkan secara langsung piala penghargaan kepada pemenang lomba. Sejumlah permainan tradisional yang dilombakan yaitu balap karung, gelindingan, dampu, sapu lidi, sumpitan, congklak, bola keranjang, lompat tali, bulldozer, dan sarung estafet. Jajaran DWP CDKI Jakarta mengirimkan perwakilannya untuk ikut berlomba dalam pekan olahraga wanita di Jakarta Internasional Velodrome Jakarta Timur Sabtu 24 November lalu. Alhamdulillah, tim DWP Jakarta Utara bisa meraih juara umum lomba permainan tradisional. Dengan kekompakan dan semangat yang luar biasa, menjadikannya kekuatan untuk terus mengukir prestasi. Ungkap Rosnawati Lelogau, Ketua DWP Kota Administrasi Jakarta Utara didampingi Wakil Ketua I DWP Jakarta Utara Yeni Sunarti Ali saat mengadakan acara syukuran di kantor sekretariat DWP Jakarta Utara selasa 27 November. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara